Terima kasih Anda masih bersama kami sodara dalam memperingati hari ulang tahun hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia ke-65 Konsulat Malaysia di Pontianak menggelar pameran pariwisata di kota Pontianak sebagai bentuk kerjasama. Pameran tersebut bertajuk Karnaval Pelancongan Sarawak yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 27 November tahun 2022 kemarin. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, turut menghadiri puncak acara peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia. Setelah memberikan sambutan, dirinya berkeliling untuk melihat stand pameran yang ada di area sekitar. Berbagai stand hadir meramaikan di antaranya terkait promosi pariwisata, kesehatan, edukasi, serta kerajinan yang ada di Malaysia dan Indonesia. Selain itu, Kalbar juga menampilkan standar di Dekaranasda dengan produk ekonomi kreatif unggulan Kalbar. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji berharap hubungan antara Indonesia khususnya Provinsi Kalbar dengan Malaysia semakin banyak kemudahan. Seperti sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Sebab diakui sebelum adanya pandemi COVID-19 telah banyak kemudahan yang didapat. Namun harus terhenti oleh pandemi yang mengguncang dunia beberapa waktu lalu. Saat ini hubungan tersebut dimulai dibuka kembali namun masih terdapat banyak hambatan. Seperti pada transportasi udara antara Kucing dan Pontianak, pihaknya berharap semoga segera dapat dinormalkan kembali. Sutarmiji menambahkan arus barang juga harus segera diatur. Balik dari Malaysia, Sarawak ke Kalbar maupun sebaliknya Kalbar ke Sarawak. Hambatan-hambatan tersebut perlu dititaklanjuti agar hubungan keduanya semakin baik dan berjalan lancar. Serta saling menguntungkan. Selain itu kerjasama mengembangkan potensi wisata atau kuliner baik di Kalbar maupun Sarawak. Juga harus ditingkatkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dua negara Indonesia-Malaysia ini. Berhubungan antara Kalbar ya, Kalbar dengan Sarawak. Saya berharap ada kemudahan-kemudahan. Sebelum COVID kan banyak kemudahan. Kemudian berhenti setelah COVID sekarang dibuka kembali tapi belum lancar. Seperti misalnya angkutan udara. Angkutan udara itu ya transportasi udara ya. Kan belum kucing dengan Pontianak. Mudah-mudahan bisa dinormalkan kembali secepatnya. Kemudian mungkin yang perlu diatur nanti itu arus barang. Baik dari Malaysia Sarawak ke Kalbar maupun dari Kalbar ke sana. Selama ini kan selalu berganti angkutan. Nah ini yang ke depan harus ini. Nah kemudian juga perlu dibicarakan ketika angkutan darat ini, kargo darat misalnya, ke Brunei ya. Nah ini kan kemarin BIMEGA sudah membicarakan itu. Nah supaya nanti ke depan ada tindak lanjut. Nah hambatan-hambatan itu yang nanti perlu dibicarakan. Supaya hubungan keduanya bisa berjalan lancar dan pasti saling menguntungkan. Sementara itu Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri bin Abdul Rahim mengatakan, Event ini merupakan program yang digelar untuk menyambut ulang tahun ke-65 Hubungan Diplomatik Indonesia-Malaysia. Selain pameran pariwisata Konsulat Malaysia di Pontianak juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya di antaranya. Pengobatan, pendidikan, edukasi serta kerajinan tangan. Selain itu juga disediakan stand khusus bagi Dekran Nasda Provinsi Kalbar. Pameran ini merupakan bentuk kerjasama antara Sarawak dengan Kalbar. Dalam rangka mempromosikan sektor strategis serta meningkatkan perekonomian dua negara pasca pandemi COVID-19. Baik hari ini Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Gubernur, datang kesedihan Bapak untuk hadir pada acara Carnival Pelancongan Sarawak dan juga Pengobatan Konsulat Malaysia sebenar sambutan ulang tahun Hubungan Diplomatik Malaysia-Malaysia yang ke-65. Hari ini acara ini diadakan di tiga lokasi, yang pertama di I&E Mall, di Muzung Kalbar dan juga TPRI. Baik, seharus dengan permukaan sepadan Malaysia-Indonesia selepas tertutup akibat daripada COVID-19. Jadi kita berharap dengan permukaan sepadan ini kerjasama dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesihatan akan dapat dipertikakan lagi di antara Malaysia dengan Kalimantan Barat, khususnya Sarawak dan juga Kalimantan Barat dapat dipertikakan lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Konsulat Malaysia di Pontianak Azizul Zekri bin Abdul Rahim berharap, dengan dibukanya kembali hubungan antara Indonesia-Malaysia yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Diharapkan hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia, khususnya Kalimantan Barat dan Sarawak dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Tirzadialin Rani, TV Rikalbar melaporkan.